Biar siapa tahu ada kawan lain Seorangnya kayak gitu aja Belak-belakangan aja Kesepatatan kita yang 6 tadi dulu Mau gak kita bekerja Masalahnya ribuan Repair yang akan ditantungkan sama kita Jangan sekitar mau jabatan kedua Tapi itu Ini best camp center loh Semua pekan baru bergantung sama kita Kalau saya pegang janji saya Yang namanya private online pekan baru Ada masalah hubungi saya 0 rupiah Dengan bukti dan pernah ngeliat Kalau mau Kalau mau Jadi 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 biar gak melebar Eh melebar lagi ya om ya Ya Om udah lebar juga Agenda kita nih Biar ada tujuan Jadi malam ini Mungkin kalau ditanya besok lagi Jadi apa hasilnya ya kan Tidak tahu ya kan Jadi Kita Karena kita disini Terus terang memang Di best camp center ini Konsepnya itu Memang perwakilan Perwakilan yang bisa menurunkan Informasi itu ke anggotanya Itu kira-kira konsep awal Best camp center itu Dan kita Harus mengkonsep Apa yang harus kita lakuin Ini agenda kita apa Yang harus Prioritas itu apa Kira-kira Sampai Malam ini juga Masih banyak yang bertanya Kita kumpul Apa Sekarang ini Jadi Kalau bisa Keluarkan pemikiran Kawan-kawan Supaya kita Disini kita Biar bisa kita agendakan Apa yang mesti kita kerjain Kita kira-kira Silahkan Kawan-kawan yang lain Iya Masih om Kalau dari saya sih Intinya Setelah kita sosialisasikan Tentang besok Besok center Dan misi Visi dan misinya Berarti yang pertama Sosialisasi Besok center Visi dan misi Besok center itu apa Iya kan Berarti apa isi Yang akan kita Sosialisasikan itu kan Yang pertama Sosialisasi Besok center Perlu kita bentuk gak Tim sosialisasinya Kira-kira Kalau saya pikir gak usah Gak usah Dari enam orang Berarti Timnya Yang konditor Yang enam orang itu Dan yang bertahunnya Kita semua Pada intinya Disini kita Sama rata Yang mungkin Enam orang itu Hanya Mengkoordinasi Dan Semua kita bertanggung jawab Intinya kita Yang seperti Yang ramah itu bilang Kita dulu yang Bisa atur Ego nya Baru kita bisa Tularkan Yang lain Kalau kita Disini masih Berego Yang berbeda-beda Dimana kita bisa Menularkannya Jadi Kita lanjutkan ya Tadi Sosialisasi Sosialisasi ini Kepersonal Apa ke Tiap-tiap basecamp Basecamp komunitas Iya Berarti kita harus Ada evaluasinya Berapa hari Target kita Kalau bisa Ngomong Mungkin Kalau bisa Tanya Ketua Atau Ada Bagaimana Kalau Usulan Saya Dari setiap Grup itu Kita cari Admin 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 Kita bantung Untuk Dikasikan ini Gitu Apa Kita bukti Dikasih Dari kita Disini Saya rasa Tidak ada Yang satu Dua Atau Tiga Grup Pasti Lebih Dan Ukuran Yang kita Di grup Ini Kan Tidak Wajib Juga Iya 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 Nah Sekarang Kita Kita main Apa Heart Aja Gitu Dari Hati-Hati Solidaritas Yang kita Pancing Tapi Kalau kita Sudah Arogan Sudah Grup ini Tidak Wajib Kita Bentro Tidak Tidak Kita Cari Admin Aktif Aja Jadi Nanti Disini Besekan Akan Terbentuk Ini Kita Bersama Juga Tidak Berdasarkan Yang Ong Bilang Bagi Ego Kita Masih 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 Terjadi Tidak Kalau kita Kembali Kedasarnya Lagi Kalau kita Merentahkan Ego Sudah Berarti Kita Merentahkan Harga Diri Kita Dari Perwakilan Ketua Agak Sedikit Sensitif Yang Lain Gimana Yang Lain Gini Aja Loh Kini Dari Jum 12 Kapan Dari 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 Harapan Saya Nanti Om Kalau Ada Base Game Center Admin Jangan Jangan Bencong Jangan Perkumpuan Jangan Perdebatan Yang Sengit Antara Driver Driver Langsung Main Cut Hot Kendang Kepak Dewasa Kita Berpikir Perdebatan Dalam Memperjuangkan Driver Itu Bagus Dan Jangan Ada Ada Yang Melamakan Dulu Saya Pernah Berdebat Sama Driver Dia Bilang Gini Kita Ini Pilihan Kalau Mau Ikut Gabung Kalau Enggak Enggak Saya Ngobrol Ngopi Bagus Harapannya Kalau Besok Terada Bisa Menyelangi Seluruh Driver Nanti Dibuatkan Lagi Seperti Ada Perizinan Jadi Komunitas Besar Kita Membina Tepat Itu Berikut Bagus Cuma Setiap Perbedaan Perdebatan Jangan Dijadikan Seperti Pantangan Untuk Grup Itu Salah Satu Media Mungkin Kita Coba Harus Isi Di Media Itu Yang Arah Yang Berarti Tidak Boleh Bercanda Atau Gimana Karena Itu Media Yang Kalau Bisa Memang Untuk Memang Untuk Hidup Kita Gitu Kalau Saya Berpandangan Kalau Di Base Camp Center Memang Harus Kita Isi Yang Seperti Om Bilang Tadi Kita Ada Beropilan Bicara Memang Bicara Persoalan Persoalan Keseluruhan Kita Intinya Begitulah Kira-kira Termasuk Kalau Ada Persoalan Fungsi Admin Juga Akan Kita Fungsikan Dan Kita Harus Sadar Kalau Mungkin Ada Perdebatan Kita Disana Cuma Harus Aktif Semua Kira-kira Begitu Dua Yang Yang Seperti Om Tadi Pada Saat Itu Mungkin Mungkin Saya Atau Gimana Tidak Slow Respon Gimana Yang Kita Harapkan Yang Kita Harus Aktif Karena Ini Persoalan Kita Bersama-sama Persoalan Kita Bersama-sama Jangan Menjadikan Ini Nah Itu Tadi Kembali Ke Ego Itu Kira-kira Begitu Kita Disini Satu Rasa Itu Yang Saya Harus Sampai Terus Kita Berman Gimana Disini Kita Sadar Kita Memang Satu Nasib Disini Kita Mau Gaguh Mau Gacor Kita Sama-sama Rasain Gitu Gitu Apapun Persoalannya Coba Kita Aktifkan Disana Karena Itu Media Media Disana Jangan 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 Hanya Ada Yang Menonjol Disana Semuanya Kita Harus Menonjol Gimana Yang Lain Nanti Kalau Untuk Di Bias Kampus Senter Sendiri Selain Sosialisasi Media Media WA Coba Kita Atur Mungkin Kemarin Memang Kita Add Beberapa Karena Ada Kepentingan Demo Yang Saya Lihat Memang Sudah Sedikit Tidak Punya Aturan Mulai Ada Beriklan Dan Segalanya Disana Kalau Bisa Jangan Ada Iklan Dan Membicarakan Hal Yang Tidak Penting Kira 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 Kita Bukan Menganggap Itu Terlalu Penting Terlalu Bukan Bukan Grup VF Bukan Tapi Ini Pembicaranya Supaya Yang penting Itu Tidak Terab Maksudnya Begitu Yang penting Harus Kita Selesaikan Kalau Kalau Terlalu Ada Candanya Canda Sekedar Tapi Tidak Canda Yang Terlalu Panjang Di GWP Itu Kan Kalau Udah Masalah Mungkin Tidak Tidak Maunya Jangan Begitu Maksudnya Kita Menempatkan Diri Pada Tempat Dan Persoalan Aktif Kita Harus Ingatkan Karena Disini Kita Harus Aktif Semua Karena Sekarang Ini Yang Ngomong Satu Satu Yang Itu Lagi Kalau Bisa Kasih Ide Karena Yang Lagi Kita Menggap Kita Ini Sama Semuanya Istilahnya Ya Udah Dia Ngomong Ngomong Aja Padahal Sebenarnya Dari Om Yang Tidak Ngomong Ada Ide Yang Lebih Cepat Lagi Kita Yang Berkesempatan Cuma Buat Buat Disini Ayo Biar Cepat Selesai Apalagi Agenda Kita Biar Kita Hari Jalur Malam Biar Hal Sudah Tambah Nanti O Jalur Sudah Tambah Mewakil Dari 6 Dan Mewakil Dari Grup Saya Sendiri Kalau Menurut Saya Si Om Ini Pertemuan Kita Malam Ini Seperti Saya Sampaikan Di Awal Tadi Ini Seperti Cuma Dua Hal Motif Kita Ketemu Kumpul Disini Adalah Karena Satu Satu Rasa Saya Pikir Ber 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 Bersoalan Perkembangan Gojek Atau Gokar Yang Kita Rasakan Kita Kumpul Kita Satukan Persulitkan Melalui Media Media Basecamp Center Kita Perkuat Kita Bentuk Kemurusan Lewat Koordinator Yang Ada Kita Rapikan Nah Sudah Terbentuk Nah Kalau Untuk Sosialisasi Untuk Di Om Sosialisasi